dan gak lupa disini karena ukuran ya itu dia potong kuningnya punya lumayan kegedean jadi aku potong-potong terlebih dahulu ya karena kuningnya itu gak simetris kalau kita lihat tinggal diaduk-aduk aja sampe cuminya gak kecium bau amis ya guys sampe cuminya itu gak kecium bau amis bau kentut aku tambahkan juga telor pake telor satu aja gak usah bepanya oh dua pun jadi lagi jadinya dua putir telor kalian telor kalian kok jadi telor kami tiba-tiba telor kami ayo yoyo yoyo ayo yoyo 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 balik lagi di channel logitv jadi di video kali ini kita bakal reaksen lagi kita bakal reaksen D-E-B-E kayak biasa jadi buat ini semua jangan lupa nonton sampe habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nyalah weh jadi buat ini semua jangan lupa ya langsung aja tanpa berlama-lama pasti kalian udah nunggu-nunggu dan ingat jangan marah ya kita gak boleh marah DBM ini cantik aslinya jadi kita gak usah marah kita tahan sabar ya langsung saja kita ke videonya oke guys sekarang aku udah ada di titok langsung aja kita tengok video DBM kali ini guys guys, guysnya itu loh masuk kuping enjoy tapi kuping kau ya siapa tadi? guys, calon istri dari adik ipar keluarga-keluarga dia lah itu mantap buat bikin inisiatif dia loh gak ada disuruh disini buat ikan cumi-cuminya buat ikan cumi-cumi ikan cumi-cumi kita gak tau memang ada hubungan keluarga ikan sama cumi-cumi nah DBM inilah yang yang ngasih tau kita bahwasannya ada loh ikan cumi-cumi itu ada gak tau selama ini cumi-cumi ada hubungan sama ikan jadilah itu ya apa itu? teyek udang kalian aku geprek-geprek terlebih dahulu buat ikan cumi-cuminya disini aku cuma pake dagingnya aja ya guys iya nanti ketulangan jadi dagingnya aja diambil dan buat ikan cumi-cumi yang diolah ini aku dikasih langsung sama adik ipar dari suami aku adik ipar suaminya cobalah hadek kau itu padahal cuman gak dianggap dia jadi adik ipar suaminya aja lah buat adonan ikannya disini aku bilas dulu pake minyak nah kalo misalnya udah dibilas ini tuh pake multu gak? biar wangi gak ya gak usah tinggal langsung dibentuk-bentuk kayak gini biar mempermudah pas bentuknya disini aku bentuknya di atas daun pisang langsung iya harus daun pisang ya gak boleh daun salam daun bepaya gak boleh harus daun pisang lanjut kalo misalnya udah ini tuh tinggal langsung digoreng kayak gini digorengnya tangan kau sekalian rebus request aku gak ya gak usah pake minyak panas ya guys dan lanjut kalo misalnya udah terlepas ini daun pisangnya tinggal langsung disisihkan aja iya disisihkan jangan kau makan daun pisangnya itu misalnya udah dirasa dingin disini bakalan lanjut aku gunting-gunting dan disini juga aku bakalan tuangin secukupnya daun seledri karena masih ada adonan sisa jadi disini buat adonan adonan sisa tadi kok gabung-gabungnya aja udah entah apa jadinya suka hati lah hanya bakalan aku satuin dan lanjut aku tambahin sekitar 5 butir telur gak lupa taruh lagi telur wih udah bergabung-gabung semua itu entah jadi lontong gak tau kita gak disini aku tambahin sekitar setengah kilogram tepung tapioca dan ini tuh tinggal langsung diremas-remas dan dicampur ya di benyuk-benyuk ya guys saya jangan lupa itu di benyuk-benyuk itu wajib supaya bumbunya itu merata gitu menjuisi dia ampun buat telur yang tadi disini aku cuma pake kuningnya aja dan gak lupa disini karena ukuran ya itu dia potong kuningnya kau lihat ini dulu lumayan kegedean jadi aku potong-potong terlebih dahulu ya karena kuningnya itu gak simetris kalau kita lihat gede kali kuningnya itu jadi kita potong kalau ada kuping potong aja sekalian kuping hidung sini juga aku udah punya satu bungkus snek yang bakalan aku tumbuk-tumbuk ya itu wajib harus ada sneknya kalau gak ada sneknya itu kayak rasanya kayak aduh hambar gitu hampa kalau gak ada sneknya tapi pas aku buka ini tuh isiannya ada kulit kayak gini oh ya sneknya kulit kentang kita tau lanjut aku olesin sama adonan yang tadi dan lanjut ini tuh tinggal langsung dilipat-lipat kayak gini setelah dilipat kau gosok kau jemur lagi ya pernah ngelipatinnya ini super duper gampang banget kok gampang banget dilipat aja kalau misalnya udah ini tuh tinggal langsung digoreng aja pakai minyak dingin minyak dingin kalau misalnya udah digoreng tangan kau sekalian celupkan kalau dingin pastikan kalau misalnya udah dirasa mateng ini tuh harus buru-buru diangkat ya guys dan ini tuh kalau misalnya gak buru-buru diangkat takutnya kekeringan jadi aku saranin kalau warnanya udah kecoklatan kayak gini ini tuh tinggal ditiriskan satu persatu dan disisihkan aja ya gak usah kita makan buat kalian yang suka sayuran dan gak fobia disini aku udah punya timun yang aku iris-iris aku udah punya wortel dan aku kasih secukupnya bawang merah wortel sama timun semuanya aku tuangin semuanya kulkas ember cucian semuanya aja taruh disitu ya kan biar enak lo rasanya juis dinosaurus kok taruh disitu gak apa-apa satu tempat kalau misalnya udah ini tuh aku tambahin secukupnya garam sama secukupnya air biar lagi segar disini aku tambahin cabenya cukup banyak dan lanjut juga aku tambahin secukupnya cuka putih cuka putih kalau di daerah aku ini tuh rujak acar guys dan ini tuh enak kan itu rujak acar kalau disajiin sama menu yang tadi nah guys jadi juga cemilan yang dingidami sama calon adik ipar ini tuh rasanya enak dan kalian wajib banget coba ya guys wajib banget padahal tadi cumi-cumi apa lah kawin silang sama ikan bisa jadi tahu balik ya itu dia enak kali itu enak kali itu apa ini oh pete guys temenin aku masak-masak yuk waktu tadi pagi neneknya dari anak suami aku neneknya dari anak suami kamu siapa itu neneknya anak suami kamu nenek ah keluarga kau lah udah itu capek kalau mikirkan kultur-kultur keluarga aku gak ada yang betul kau sebut dibikinin menu dari petai kayak gini guys berhubung petainya bau jadi disini petainya bau taruh minyak wangi petai kau itu biar keluar dia malam minggu capek kali aku lihat kau ini bakalan aku panggang kalau udah langkah selanjutnya disini kita susun kurang lebih sekitar 500 gram cumi asin harus disusun guys harus bebaris cumi kau itu harus kalau udah kemudian tinggal kita tuang ke dalam wadah yang lebih besar masukkan juga cumi yang gak ikut barisan tambah cumi yang gak ikut barisan masukin aja udah hiu hiu masukin serai jeruk nipis dan juga daun jeruk tinggal diaduk-aduk aja sampai cuminya gak kecium bau amis ya guys sampai cuminya itu cuma kecium bau amis bau kentut udah ini tinggal kita tusuk-tusuk pakai tusukan sate kayak gini setelah itu tinggal kita celupkan ke dalam minyak panas dan disini cuminya tinggal kita tusuk satenya kalau udah masak telan aja goreng aja tapi jangan sampai kematangan ya guys cukup agak kering atau setengah matang kayak gini guys nah kalau udah tinggal kita angkat kemudian tiriskan langkah selanjutnya kita siapkan kurang lebih sekitar 1 kilo cabai keriting merah kemudian siapkan cabai keriting itu jangan kok smuting cabai itu ya bibir aku smuting nanti lama-lama cabai rawit domba tinggal dihaluskan semua bumbu kalau udah langkah selanjutnya disini petai yang udah kita panggang kita potong-potong kecil-kecil kayak gini ya guys oh iya untuk petainya jangan lupa dibuang kulitnya ya guys kalau udah langkah selanjutnya bijinya diambil petai itu bijinya diambil jangan kulit aku kunyah ya disini aku bakalan tumis bumbu yang sudah dihaluskan setelah semua bumbunya masuk kemudian tinggal kita aduk-aduk sampai bumbunya ini tercium harum kalau kalau bumbunya masih bau kentut belum itu kalau cium harum disini aku bakal tambahkan sasa MSG sasa MSG terbuat dari tetes tebu pilihan sehingga sangat aman untuk dikonsumsi oke kalau udah ditambahkan sasa MSG tambahkan juga sasa kaldu kalau udah tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata ya guys sampai bumbunya tercampur merata sama aku wali kau itu udah ini dia cumi sambal goreng tepung enggak ya kalau udah ini jangan sampai ke bawah ya guys setelah pasukan cuminya masuk tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur merata kayak gini setelah bumbu tercampur tinggal kita masukkan petai yang sudah dipotong-potong dan tambahkan juga daun kemangi kalau udah ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai bumbunya tercampur merata dan meresap seperti ini ya guys setelah bumbunya tercampur merata dan meresap kayak gini tinggal kita dah kita kasih lah sama maka Tua gitu udah meresap lah itu lah saksa kualinya kuantar buat mamak mertua udah simple masak simple ala BBM aku salpok banget sama penjual krepes ini karena aku pun salpok nengok kau ngapain gua suruh ini pakai corong merah disini untuk varian rasanya super duper banyak banget guys aku pusing untuk memilihnya dan aku memutuskan untuk satu krepes itu dua varian rasa aja ya Hai pertama jadi taburan Kerikil untuk topinya yang kedua itu taburan pasir ya guys taburan pasir tinggal sewa tembok aja udah eh kok sewa pula tinggal beli temboknya aja udah bangun rumah kok di krepes tuh akhirnya udah jadi juga nih guys langsung aja dilipet-lipet gini sama bapaknya walaupun harga krepesnya murah tapi di situ rasanya enak banget guys enak banget pastinya nah langsung aja Ini guys, dibungkus sama bapaknya pakai kertas minyak gini ya, kemudian dimasukin plastik. Udah jadi deh. Jadi deh. Kalian wajib banget coba ini guys, karena kapan lagi dapet krepes yang enak ini dan murah. Iya, krepesnya memang enak, karena bapak itu yang buat. Kalau kau yang buat... Waduh. Kalau cuma punya 4 bahan ini di rumah, jangan dianggurin guys. Memanggurin, dibikin. Dimanggakan, jangan dianggurin. Cemilan aja yuk. Apalagi kalau udah akhir bulan kayak gini, cocok banget. Cocok banget. Jadi guys, tanpa menunggu lama, langsung aja yuk kita bikin. Oke, di sini kita cahaya. Hilang. Tinggal lah stick-stick. Apanya ini? Stick-stick pendel pop ini. Dan dulu mentega yang udah kita cetak sebelumnya di atas stick es krim kayak gini guys. Nah, kalau udah panas, tinggal kita masukin aja sodaranya melon ini. Sodara melon. Ih, banyak alis sodara melon nih. Peninggal ya kutah yang mana-mana sodaranya. Kalau di tempatku, ini tuh namanya buah mangga guys. Hmm, buah mangga kok di tempat dia. Entah kenapa kalau di tempat aku pisang ini namanya. Kalau di tempatku, ini tuh namanya buah mangga guys. Kalau di tempat kalian, apa namanya? Mengkudu. Pak, aku tuh namanya mengkudu. Nah, buah mangganya ini belum mateng dan masih keras gitu. Jadi kita goreng aja. Masak ya. Kayak gini ya guys. Kalau di rasa udah mateng dan berubah warna, jadi kekuningan kayak gini, langsung aja kita angkat. Oh iya, untuk stick es krimnya jangan lupa kita angkat juga ya guys. Nah, karena buahnya ini masih berminyak, jadi disini kita langsung dulu sampai minyaknya agak tiris gitu. Jangan gak aku hilang berminyak-minyak. Mangga kau itu. Disini langsung kita eksekusi aja buah mangganya guys. Nah, disini aku pakai cara potong paling cepet. Potong paling cepet kayak gitu lah. Mau kayak mana kok lagi ya? Inilah cara DBM, inilah potongan paling cepet. Tinggal tak, 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 tak. Jadi itu kok. Berapa bagian kayak gini? Lanjut buah mangganya. Aku mau serut-serut pakai parutan keju kayak gini guys. Kita parut semua bagian buah mangganya. Nah, kalau udah jadi parutan mangga kayak gini, biar lebih manis. Disini aku mau tambahin 2 sendok makan gula pasir. Harus pakai sendok bolong, biar gampang kau narok gula pasir itu. Kita tutup aja. Kemudian kita kocok-kocok kayak gini ya guys. Sampai gula dan buah mangganya tercampur merata. Dan lanjut. Disini tinggal kita tumplekin aja ke dalam ulekan. Sambil diratain pakai sendok bolong ini ya guys. Nah, mau bikin mangga geprek kau. Biar nggak sendirian. Disini aku mau tambahin satu. Pakai es krim. Wajib itu. Supaya rasanya jadi juicy dan merata gitu. Kalau pakai es krim ini. Pakai es krim. Kemudian es krimnya tinggal kita serut-serut aja. Serut aja. Kayak gini guys. Tapi ternyata diserut malah jadi lama guys. Ya, karena serut lama memang ide awal itu memang sangat buruk. Tapi ide kedua pasti baik. Coba kita dengar. Kita tumplekin aja. Tumplekin. Kayak gini. Udah gitu. Lanjut tinggal kita lek aja. Olahan mangga dan es krimnya sampai tercampur merata ya guys. Biar lebih halus. Disini aku mau lanjut. Biar lebih halus-halus di blender lagi. Dicuper lagi. Supaya halus ke ingus. Ya. Kemudian ke dalam blender. Gak lupa sambil ditambahin susu cair seikhlasnya. Susu cair seikhlasnya. Tambahin susu cair seikhlasnya. Kalau gak ikhlas gak usah. Nah, di dalam cetakannya ini kita masukin ke freezer ya. Dan untuk sesanya aku mau saring ke wadah toples kayak gini. Nah, disaring nih serat-seratnya nih. Di wadah toples ini kita cuma pakai airnya aja guys. Dan untuk ampasnya kita buang aja ya. Ya, kita buang aja ya. Karena disini aku tambahin juga sedikit warna makanan ya guys. Kemudian tinggal kita kocok-kocok aja. Sampai semuanya tercampur. Selanjutnya tinggal kita siapin aja tepung ketan. Tepung ketan wajib disaring ya. Disaring. Aku mau saring dulu ya guys. Pastiin gak ada tepung yang bergerikan. Dimasukin lagi pun gak apa-apa. Saringan itu. Boleh. Tambahin garam seikhlasnya. Seikhlasnya itu yang paling penting. Asalkan kita ikhlas saja. Ikhlas saja kita memberi garam itu. Udah itu udah cukup. Kalau gak ikhlas gak usah. Mending taruh garam. Masukin bahan kuning yang udah kita kocok tadi. Gak cuma itu guys. Disini aku mau masukin juga margarin seikhlasnya. Udah deh. Lanjut tinggal kita kocok-kocok aja. Sampai semua bahannya tercampur berhata. Nah, kalau udah jadi adonan kayak gini. Tinggal kita tuang aja di loyang. Lalu kukus. Kukus. Sekitar 30 menit. Jadi bolu nih gak. Kalau udah mateng. Disini aku mau tuang tepung maizena. Yang sebelumnya udah aku sangrai. Kita ratain. Sekalian cuci tangan pakai tepung. Di atas talenan. Kemudian aku mau tumplekin adonan yang udah mateng ini guys. Ada fungsinya dikukus ya. Kayak gini-gini juga bentuknya. Nah, adonannya ini tinggal kita ratain aja dengan tepung maizena. Oh, adonan jadinya. Aku mau mutuk di beberapa bagian. Kemudian tinggal kita cetak aja deh. Cetaknya ini gampang banget ya guys. Tinggal kita pipikan aja adonannya. Cetaknya inilah yang paling gampang. Lan harus dengar. Yang tengahnya tinggal kita isi aja dengan jus mangga yang udah beku ini guys. Oh, adonan disini tinggal kita tutup aja adonannya sambil dibentuk bulat kayak gini ya guys. Jangan dibakso tuh kau. Next. Nanti pagi aku dikasih ke tanda lima langkah sebelah rumahku. Cumi yang segar-segar kayak gini. Cumi yang segar-segar. Ke rumah aku mau bikin menu yang istimewa buat kakeknya dari cucunya mama mertua. Kakeknya dari cucunya mama mertua. Saya enak pecul. Kemudian cumnya dibesikan habis itu dibukul-pukul kayak gini. Jangan dipukul-pukul. Jangan sampai putus biar nanti isiannya nggak keluar-keluar. Kemudian dikasih isian. Kasih isian lagi. Ya enak kalilah udah itu. Tapi jangan sampai kebanyakan juga nanti dia meluber. Pasangkan lagi kepalanya. Dipasang lagi kepalanya. Wey. Udah diputuskan dipasang lagi kepalanya. Taruh baterai di bawah ya. Jangan lupa. Matin tusukan gigi jadinya biar rapet gitu loh guys. Biar nggak melebar kemana-mana saat dimasak. Oke. Udah mateng masukin cuminya kayak gini. Tapi jangan kelamaan nanti alat cukup mateng aja. Cukup mateng aja. Kalau udah kita sisihkan dulu. Dan ini bikin isian. Eh kompor aku tadi matiin. Beledak gak sekolah nanti. Tadi dari tahu kayak gini ya guys. Aku pake 2 buah. Aku tambahkan juga telur. Pake telur. Satu aja ngosoknya banyak. Karena kurang banyak jadi aku tambahkan. Oh 2 pun jadi. Lagi jadinya 2 putir telur kalian. Telur kalian. Kok jadi telur kami? Tiba-tiba telur kami. Ah. Wah udah gak betul kok ini. Bas-bas telur kami. Wah. Segitu adalah untuk video kali ini. Buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Pencet loncengnya. Jangan lupa follow juga. Dbf linknya ada di deskripsi. See you the next video. Dadah. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax